Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, bertemu kembali dengan saya, Ozairi, dengan mata kuliah riset operasi masuk pada bab metode transportasi. Adalah mahasiswa sekalian, metode transportasi adalah metode yang biasa digunakan untuk mengoptimalkan alokasi barang atau bahan dari sumber ketujuan dengan meminimalkan biaya atau memaksimalkan keuntungan. Jadi saya ulangi, bahwa metode transportasi ini biasa digunakan untuk mengoptimalkan alokasi barang atau bahan dari sumber ketujuan dengan meminimalkan biaya atau memaksimalkan keuntungan. Ada konsep dasar yang sering digunakan dan menjadi template pengerjaan permasalahan transportasi. Yang pertama adalah sumber daya. Bahwa metode transportasi ini melibatkan alokasi sumber daya, misalnya seperti bahan atau barang dari sumber, misalnya dari pabrik atau gudang, ketujuan di mana bisa pelanggan atau distributor. Jadi ada pabrik, ada gudang, ada pelanggan, ada distributor. Ini yang disebut dengan sumber daya. Atau juga ada kapasitas truk, ada jumlah truk, atau nanti berapa jumlah tujuan yang akan dituju. Yang kedua adalah biaya. Biaya ini merupakan faktor penting dalam metode transportasi. Biaya dapat mencakup biaya transportasi langsung seperti biaya pengiriman persatuan barang, biaya bongkar muat, dan biaya pengangkutan. Ketiga, permintaan dan penawaran. Setiap tujuan memiliki permintaan tertentu untuk barang atau bahan tertentu. Sementara setiap sumber memiliki penawaran tertentu untuk barang atau bahan tertentu. Artinya ada permintaan dan penawaran. Ada kemampuan gudang, ada permintaan konsumen. Nah, ini yang sering terjadi di lapangan di industri. Konsep dasar yang kedua bahwa ada namanya matriks biaya dan keuntungan dalam metode transportasi informasi biaya atau keuntungan dari pengiriman barang dari setiap sumber ke setiap tujuan diwakili dalam bentuk matriks biaya atau keuntungan. Yang kedua ada namanya kendala atau keterbatasan. Metode transportasi dapat melibatkan berbagai kendala seperti batasan kapasitas sumber daya. Batasan permintaan, batasan jarak, batasan waktu, atau ditambah lagi batasan kemampuan yang ada dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga namanya metode pemecahan masalah. Ini yang akan kita akan fokus pelajari bahwa metode transportasi menggunakan berbagai teknik pemecahan masalah untuk menentukan alokasi sumber daya yang optimal. Beberapa teknik yang umum digunakan adalah simplek yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, metode dan distribusi, dan metode transportasi terbesar. Nah, secara umum ini adalah grafik model metode transportasi yang disebut ada supply, terus ada demand. Nah, ada sumber, ada tujuan. Ada di mana dia produknya mau dikirim kemana. Nah, ini yang akan kita hitung dan dioptimalkan sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Contoh studi kasus. Sebuah perusahaan ada tiga pabrik, berbeda lokasinya, dan memiliki gudang penyimpanan barang jadi yang berbeda-beda juga lokasinya. Nah, biaya untuk pengiriman barang per unit dari masing-masing pabrik ke masing-masing gudang seperti ini biayanya. Jadi, biaya dari pabrik menuju ke gudang 1 itu adalah Rp35.000. Anggaplah ini jatuhannya adalah Rp1.000. Rp35.000. Dari pabrik 1 menuju ke gudang 2 itu biayanya adalah Rp47.000. Sedangkan ke gudang 3 dari pabrik 1 menuju ke gudang 3 itu membutuhkan biaya Rp80.000. Begitu seterusnya. Nah, hasil produksi dari pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3 secara berurutan, pabrik 1 adalah 100 unit. Hasil produksinya, pabrik 2 adalah 200 unit, pabrik 3 adalah 300 unit. Nah, sedangkan kapasitas, nah ini ada batasan, kapasitas gudang 1, gudang 2, dan gudang 3 masing-masing adalah 200 unit. Jadi, sama kapasitasnya masing-masing gudang 200 unit. Pertanyaannya adalah, kalau manajer ingin mengetahui berapa yang harus dikirim dari masing-masing pabrik ke masing-masing gudang, sehingga total biaya pengirimannya menjadi minimum. Ke gudang 1 berapa, ke gudang 2 berapa, ke gudang 3 berapa. Nah, ini yang harus dipecahkan. Nah, mari kita lihat dengan konsep solver. Kalau dari kita, ini adalah kita buat dalam bentuk tabel, adik-adik mahasiswa, tulis kembali, ada pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3, ini pada sel B3, B4, B5, dan B6. Gudang 1, gudang 2, gudang 3, ini ada pada sel C, pada tabel D, ada pada tabel E. Nah, terus kita cari di sini, berapa kira-kira pengiriman barangnya dari pabrik 1 ke gudang 1, supaya biayanya minimum tadi. Nah, kita kasih tanda kuning di sini, ini yang akan kita cari. Tadi ada sebuah nilai, bahwa kapasitas pabrik 1, kemampuan produksi pabrik 1 adalah 100. Ini disebut dengan pasokannya. Pabrik 2 adalah 200, pabrik 3 300. Sedangkan berapa yang akan diambil dari pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3, kita kosongi, kita cari dengan solver. Terus permintaan dari gudang, kita tulis di sini, permintaannya sama tadi, gudang 1, gudang 2, gudang 3, sama dengan 200. Sehingga nanti yang dikirim ke gudang 1, ke gudang ini, total masuknya ini harus lebih kecil atau sama dengan 200. Karena kapasitas gudangnya 200. Sedangkan pembiayaannya, kapasitas produksi dari masing-masing pabrik, ini ada di sini. Nah, sehingga nanti bisa dicari berapa biaya total yang dihasilkan, yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan barang di sebuah gudang. Tapi dengan keywordnya, gudang 1, kapasitasnya harus lebih kecil sama dengan 200, begitu juga gudang 2 dan gudang 3. Nah, solusinya, orang mahasiswa sekalian, kalau kita lihat menggunakan sebuah solver, maka akan didapatkan hasil seperti ini. Bahwa dari pabrik 1, akan diambil 100, akan dikirim ke gudang 1. Ke gudang 2, gudang 3 tidak dilayani. Pabrik 2, akan dikirim dengan kapasitas 200, akan dikirim ke gudang 2. Gudang 1 tidak ada, gudang 3 tidak ada. Sedangkan pabrik 3, karena ini kapasitasnya, dia bisa produksi 300, maka direkomendasikan, ngirim ke gudang 1, 100, ngirim ke gudang 3, 200. Sehingga total masuknya sama-sama 200, maka dengan kapasitas ini bisa dihitung. Kalau ini adalah biaya, unit biaya dari pabrik 1 ke gudang 1, maka dikalikan, 35 x 100, ini juga kalikan ini, maka total biayanya adalah 23.300. Ini kalau dalam satuan ribuan. Nah, sangat gampang kan? Mari kita lihat, seperti apa, kalau kita menggunakan solver. kita lihat dengan latihan 1. Tadi kita memiliki kapasitas, apa namanya, gudang, kita tulis kembali di sini, terus kita tulis kembali, ini masih kosong, terus kita tulis di sini 100. Nah, rumus ini, rumus total keluar ini adalah penjumlahan gudang 1, gudang 2, gudang 3 dengan sum, kita enter, terus ditarik ke bawah. Gini, oke. Begitu juga dengan total masuk, ini adalah nilai sum, pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3 di gudang 1. Terus di enter, terus ditarik ke samping, begini. Nah, sedangkan biaya total adalah sum jumlah nanti antara gudang 1, gudang 2. Nah, contoh, biaya pada pabrik 1 itu adalah perkalian antara biaya per unit ini dikalikan dengan berapa unit yang optimal dikirimkan di gudang 1, di enter. Terus ditarik ke bawah, gini, terus ini merupakan penjumlahan dari biaya total ini. Nah, para mahasiswa sekalian, jangan lupa kita menggunakan solver. Apa solvernya? Yang pertama adalah kita menggunakan kapasitas C10 dengan ini. Ini yang akan kita cari. Ya, oke. Terus, constraintnya apa? Bahwa C14, C14 ini adalah gudang ini, ya, sama C14 ini, sama dengan, dengan, C16, ya, ini D14, sama dengan, dengan, C, D16. Begitu juga seterusnya. dan selebihnya, kalau kita menggunakan G10, ini adalah G10, mana G10, ini G10, ini sama dengan pasokannya, berapa di sini, ini adalah I10. G11 sama dengan I11. G12 sama dengan dengan I12. terus kita pilih yang non-linear. Setelah itu kita solve, ya, terus di-oke-kan, maka akan muncul seperti ini. Nah, kalau kapasitas seperti ini, kita bisa ubah dalam satuan, dinormalkan menjadi di belakang koma bisa begini, sehingga para mahasiswa sekalian tidak membingungkan proses perhitungan kalian. Nah, kira-kira ini berapa kita kecilkan menjadi besar, sehingga totalnya ini adalah Rp23.000 sekian. Nah, itu adalah contoh perhitungan menggunakan aplikasi solver. Nah, selanjutnya bagaimana dengan latihan-latihan berikutnya? Silakan, ini dikerjakan, terus sudah kami kasih jawaban, jawabannya adalah Rp5.450. Contoh kasusnya adalah PT. Lan Yulian mempunyai tiga anak perusahaan, yaitu PT. Sony, PT. Cerik, dan PT. Zulfi, di mana kapasitas masing-masingnya adalah, kapasitas ya, kapasitas PT ini adalah PT. Sony 300, Cerik itu 350, dan PT. Zulfi adalah 400. Hasil produksi, ya, hasil produksi perusahaan tersebut didistribusikan ke empat wilayah di dunia, yaitu AS, Afrika, dan Eropa. Mohon maaf, ke tiga wilayah, ya. Dengan jumlah permintaan, permintaan AS adalah 400, permintaan Afrika 500, dan permintaan Eropa 150. Pertanyaannya, berapa biaya transportasi per unitnya? Jawabannya adalah 5.450. Silahkan dicoba, dihitung, perkelompok, nanti dikumpulkan di Google slide yang saya akan berikan. Latihan kedua, ini adalah satu perusahaan yang mempunyai tiga buah pabrik juga. Ada di W, H, P. Perusahaan menghadapi masalah alokasi hasil produksinya dari pabrik tersebut ke gudang-gudangnya. Jadi, ini ada pabrik W, ada pabrik H, ada pabrik P. Nah, akan dikirim ke gudang A, ke gudang B, ke gudang C. Nah, ini adalah biaya tiap ton. Biaya tiap tonnya adalah 20, 15, 25. kalau dari pabrik W ke gudang B itu hanya 5,000 dalam ribuan ton. Nah, sedangkan kapasitas produksi tiap bulannya dalam setiap pabrik itu 90 ton. Ini 60 ton, 50 ton, jumlahnya 200 ton. Nah, sedangkan gudangnya, kapasitasnya, kebutuhannya adalah 50 ton di gudang A, gudang B membutuhkan 110 ton, gudang C membutuhkan 40 ton. Nah, hitung berapa kira-kira biayanya. Jawabannya adalah 1.890 ribu atau bahasanya sekitar 1 jutaan. Latihan ketiga, yaitu tentukan distribusi pengiriman barang dan biaya operasional paling minimum. Nah, ini ada agen 1 sampai agen 4, ini adalah Banjar Masin, Pak Langkaraya, Balikpapan, Samarinda, terus ini adalah supply-nya, kapasitasnya, terus ini adalah demand-nya, hati-hati, ini adalah biayanya, adik-adik mahasiswa sekalian, sampai Samarinda saja, ini adalah supply-nya, ini adalah demand-nya. Tentukan distribusi pengiriman dan biaya barang, biaya operasional yang paling minimum. Latihan keempat, permasalahan transportasi juga dengan solver, sebuah perusahaan negara berkepentingan mengangkut pupuk dari tiga pabrik ke pasar. Kapasitas penawaran ketiga pabrik, permintaan pada ketiga pasar, dan biaya transportasi per unit. Ini adalah pabriknya 1, 2, 3, ini kebutuhan pasar 1, 2, 3, permintaannya pasar 1, pasar 1 adalah 150, sedangkan pabrik 1 penawarannya kapasitas adalah 120. Tentukan distribusi pengiriman barang dan biaya operasionalnya yang paling minimum, jangan kebalik, operasional yang paling minimum, sedangkan tadi juga yang paling minimum. Nah, baik, para mahasiswa sekalian selamat mengerjakan, ini juga ada yang terakhir, adalah permasalahan transportasi sebuah perusahaan. Silahkan dikerjakan, selamat mencoba, sukses dimulai dari semangat, selamat bekerja, dan terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.